Polda Metro Jaya menetapkan Wowon Ermawan alias Aki sebagai salah satu tersangka pelaku dari pembunuhan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Wowon diketahui sempat pulang ke Cianjur dua hari setelah membunuh keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Dia sempat pulang ke rumah kontrakannya di Kampung Pasir Loa, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Sabtu 14 Januari 2023, lalu. Adapun pembunuhan di Bekasi terjadi pada Kamis, 12 Januari 2022. Dilansir dari tribunjabar.com, warga setempat mengatakan, Wowon sempat terlihat warga pulang ke rumah kontrakannya. Namun, warga mengusirnya karena takut disangka menyembunyikan keberadaannya. Saat itu warga desa telah mengetahui bahwa keluarga Wowon yang ada di Bekasi tewas dan Wowon belum diketahui keberadaannya. Wowon sempat pulang ke kontrakannya di Kampung Pasir Loa, Mekarwangi, Ciranjang, setelah ramai pemberitaan terkait tewasnya istri dan ketiga anaknya di Bekasi, ungkap seorang warga. Sebagai mana disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, tiga korban dibunuh pelaku Wowon Ermawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Sedangkan enam korban lainnya dihabisi nyawanya di wilayah Cianjur dan Garut, yang merupakan kampung halaman para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar korban masih memiliki hubungan darah dengan para pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!